Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat tercinta Sebelum nonton video di channel ini Tolong biaskan baca beras malah Bismillahirrahmanirrahim Dan jangan lupa bantu like, komen, and subscribe Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan Mendapat nilai tambah dari tayangan ini Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Dari Kepala Sekolah SMK Seluruh Jawa Timur Atau yang mewakili Dan kepada Bapak Ibu Pejabat SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Atau yang mewakili Terima kasih atas waktu dan kesempatan Yang diberikan kepada kami Dari Pus Menjar Untuk menyampaikan informasi-informasi penting Yang terkait dengan asesmen nasional Karena memang mau mengingat Pelaksanaan asesmen nasional untuk SMK ini sudah Dalam hitungan hari ya sudah Dalam beberapa hari akan dilaksanakan Ijin saya untuk share screen dan Melanjutkan sebenarnya Melanjutkan paparan apa yang disampaikan oleh Tadi Mas Daru Tadi Tadi Melanjutkan dengan yang disampaikan oleh Mas Daru Ini paparan saya sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya Sudah terlihat Oh ya baik terima kasih Saya akan melanjutkan Asesmen nasional tadi disampaikan Terlaksanakan di sekolah, madrasah, dan program pendidikan kestaraan Besertanya kelas 5, kelas 8, kelas 11 untuk Untuk AKM, survei karakter dan survei lingkungan pendidikan Sedangkan khusus untuk survei lingkungan pendidikan Dilaksanakan kepada pendidik dan kepala satuan pendidikan Selain peserta didik tadinya Berikutnya ini Terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional Untuk guru dan kepala sekolah Yaitu survei lingkungan belajar Untuk survei lingkungan belajar dapat Dilaksanakan secara mandiri Menggunakan aplikasi yang berbeda Dari yang digunakan oleh siswa Kemudian Waktu pengisian survei Dilakukan dalam rentang waktu Pelaksanaan asesmen nasional Sesuai jenjangnya Jika mungkin Minggu depan ada pelaksanaan Asesmen nasional Maka Pengisian survei ini Akan dibuka dalam rentang Empat hari pelaksanaan asesmen nasional Untuk SMK Kemudian Brokter dapat Mencetak kartu login Untuk Untuk guru dan kepala sekolah Melalui laman yang disediakan oleh Kemendikbud Istek Jadi ini contohnya Ada NPSN-nya NIK-nya Tanggal lahir Dan token Nah untuk dapat mengakses laman ini Bisa di Https Surveilinganbelajar.kembdikbud.co.id Untuk tokennya dapat Dilihat Melalui Laman Laman Leverency.data.kembdikbud.co.id Nah ini biasanya mungkin Operator Dapodik sekolah Yang bisa Yang memiliki user passwordnya Nah khusus untuk token Memang harus Dilihat melalui Laman ini Kemudian Pengisian Untuk Survei ini Dapat dilakukan Sesuai dengan Sesuai dengan Waktu luang Bapak-Ibu Sekalian Jadi bisa Bisa diakses Melalui laptop Di sekolah Bisa diakses Melalui HP Dari rumah Seperti itu Jadi Karena pelaksananya Mandiri Jadi tidak harus Dilaksanakan Di satu Ruangan khusus Di satu waktu Seperti siswa Kan tetapi Lebih bebas Berikutnya Ini terkait Dengan data Jadi Terkait dengan Alur data Ini lebih ke data Yang digunakan Oleh Pusat asesmen Pendidikan Terkait Kaitannya Dengan Terkait Kaitannya Dengan Asesmen nasional Jadi Mohon Mohon Dipahami Bahwa Disini Pusmenjar Adalah Salah satu User Dari Data Dapodik Jadi Kami tidak memiliki Hak untuk Mengubah Apa yang ada Di data Dapodik Kami hanya Menggunakan Seperti itu Jadi Bagi contoh Disini Disini terlihat Terlihat Alurnya Disini Bahwa Dari Dapodik Dan Emis Kalau Kemenang Itu Emis Kalau Kemenang Dapodik Datanya Diambil Untuk Diverifikasi Dan Divalidasi Terkait Dengan NISN Dan Kesiapan Kesiapan Infrastruktur TIK Di Satuan Pendidikan Kemudian Dari Verval Istilahnya Verval TIK Teman-teman Sekarang Menyampaikan Proktor-proktor Menyampaikan Verval TIK Biasanya Masuk Ke Pangkalan Data Pasar Satidik Masuk Disini Dari 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 Rana Ini Masuk Ke Bioan Bioan Ini Sudah Dalam Ranah Sudah Dalam Ranah Bus Menjar Ya Bus Mendik Maaf Sudah Ranah Ranah Bus Mendik Bus Pendidikan Disini Dilakukan Proses Sampling Yang Dihasilkan Mungkin Daftar Daftar Peserta Sementara Dan Akhirnya Nanti Jadi Daftar Peserta Tetap Kemudian Dari Dari Bioan Datanya Akan Diambil Dan Dimasukkan Ke Web ANBK Agar Bapak Ibu Bisa Mengatur Jadwal Sesi Dan Melihat Data server Dan ruang Seperti itu Di web Disini Fungsinya Adalah Untuk Mengatur Atau Memanage Pelaksanaan Asesmen Nasional Di Tingkatan Satuan Pendidikan Kemudian Data Data Yang Diperoleh Dari Dari Web ANBK Yang Digabungkan Dari POAN Dan Informasi Yang Sudah Sekolah Atur Jadi Semisal Menggunakan Berapa Server Berapa Ruang Satu Server Itu Berapa Klien Seperti Itu Akan Dimasukkan Ke Server Pusat Jadi Server Pusat Ini Adalah Server Yang Digunakan Untuk Melayani Tes Jadi Antara Web ANBK Dan Web Atau Aplikasi Tes Itu Lingkungan Yang Berbeda Disini Data Dari Web Dimasukkan Ke Lingkungan Atau Ke Sistem Yang Akan Digunakan Untuk Tes Terakhir Disini Server Pusat Ini Yang Dikunakan Dalam Pelaksanaan Assessment Server Disini Kami Sebut Sebagai Suatu Lingkungan Lingkungan Aplikasi Karena Memang Ini Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Yang Terlibat Dan Terlebih Ada Dua Moda Yang Harus Dilaksanakan Secara Bersamaan Yaitu Moda Online Semi Online Berikutnya Masih Terkait Dengan Data Kalau Tadi Alurnya Ini Lebih Ke Pembagian Asal Data Tersebut Seperti Itu Jadi Intinya Data Yang Digunakan Untuk Asesmen Nasional Itu Bersumber Dari Dapodik Dan Emis Dapodik Sekolah 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 Yang Terkait Dengan 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 Kemendikbud Kemendikbud Ristek Kalau Untuk Emis Itu Sekolah Sekolah Yang Terkait Dengan Yang Dibawah Pemenang Kementerian Agama Seperti MI MILB MTS MA Seperti Itu Hanya Memang Ada Beberapa Sekolah Yang Walaupun Berada Di Bawah Wenangan Kementerian Agama Tetapi Masuk Dalam Pendataannya Masuk Dalam Dalam Dapodik Seperti Itu Seperti Yang Dari Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Itu Berasal Dari Dari Kemenang Tetapi Karena Sudah Ada MOU Dengan 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 Kemendikbud Ristek Mereka Menyerahkan Data-data Sekolah Mereka Ke Dapodik Jadi Akhirnya Memang Yang Kemenang Ini Khusus Untuk Kementerian Agama Yang Dibawah Pendidikan Islam Sedangkan Sekolah-sekolah Dari Kemdikbud Ristek Yang Seperti Jenjang SD SMP SMA SMK LB Itu Dan Paket Kemudian Itu ADWB Ini Paket Ya Maaf Bukan Paket Kestaraan Paket A Yang ADWB Ini Maaf Yang ADWB Ini Bimas Sindu Yang Yang Dari Kestaraan Itu Yang Masuknya Dapodik Podik Dasmen Itu Semua Jadi Datanya Sumber Data Dari Dua Ini Hemi Sanda Podik Walaupun Dari Banyak Sekali Macam Jenjangnya Dan Dari Dua Kementerian Yang Berbeda Ini Yang Memang Agak Menambah Kerumitan Assessment Nasional Karena Ada Kalanya Bahwa Karena Helpdes Misalnya Di tingkatan Provinsi Itu Yang Lebih Aktif Ada Helpdes Dinas Provinsi Ada Kalanya Bahkan MI MTS Itu Bertanya Ke Helpdes Atau Bertanya Ke Teman Dinas Pendidikan Dibanding Tanya Ke Teman Kementerian Agama Semoga Ini Bisa Kita Rubah Untuk Assessment Nasional Ini Karena Sejak Awal Kita Sudah Di Assessment Nasional Ini Kita Sudah Menggandeng Selalu Menggandeng Teman Teman Dari Kementerian Agama Baik Dari Pendidikan Islam Dari Bimas Kristen Katolik Dan Hindu Setahu Saya Mereka Sudah Membentuk Helpdes Di Tingkatan Kan Will Kemenang Berikutnya Ini Ada SDM Di Tingkatan Di Tingkatan Sekolah Kota Kabupaten Dan Provinsi Di Tingkatan Provinsi Ada Tim Teknis Provinsi Yang Terdiri Dari Tim Teknis Yang Dari Provinsi Dari Kan Will Kemenang Yang Tadi Saya Sampaikan Juga Dan Dari LPMP Kita Sudah Kita Sudah Mengadakan Pelatihan Teknis Kepada Mereka Dan Kita Harapkan Mereka Bisa Menularkan Kemumpan Mereka Ke Tim Teknis Di Bawahnya Atau Ke Sekolah Sekolah Di Bawahnya Sesuai Dengan Kewenangannya Dan Berikutnya Adalah Tim Teknis Tingkat Kota Kabupaten Yang Berasal Dari Dinas Kota Kabupaten Cabang Dinas Provinsi Atau Kan Will Kemenang Kota Kabupaten Kemudian Di Tingkatan Sekolah Ada Proktor Teknisi Dan Pengawas Proktor Bertugas Mengelola Pelaksanaan Assessment Atau Yang Bertugas Menjalankan Aplikasi Assessment Teknisi Yang Bertugas Mengelola Infrastruktur Jaringan Dan Komputer Ini Terkait Dengan Infrastruktur Dan Jaringan Itu Teknisi Sedangkan Pengawas Tugas Tugasnya Melakukan Pengawasan Selama Pelaksanaan Assessment Dan Berikutnya Ini adalah Web Yang bisa Dilihat Oleh Bapak Ibu Sekalian Disini Bapak Ibu Sekalian Bisa Bisa Coba Mengunjungi http posmenjar.com dikbut.co.id Slash AN Disana Ada Penjelasan Umum Mengenai Assessment Nasional Dan AKM Kemudian Contoh-contoh Soal AKM Ada Buku Tanya Jawab AKM Buku Saku Video Panduan Bagaimana Memilih Sample Dadangan Kemudian Video Infrastruktur Pendukung Ada Video Protokol Kesehatan Dan Aplikasi Coba AKM Disitu Bapak Ibu Sekalian Bisa Melihat Nanti Aplikasinya Yang Digunakan Untuk AKM Akan Seperti Apa Berikutnya Dan Kami Sampaikan Mengenai Peparan Teknis Aplikasi ANPK Disini Tidak Akan Sedetil Yang Diberikan Kepada Proktor Karena Karena Disini Karena Memang Kebutuhan Kebutuhannya Bukan untuk Bisa Menjalankan Aplikasi Akan Tetapi Kebutuhannya Mengetahui Bagaimana Aplikasi ANPK itu Karena Memang Kepala sekolah Walaupun Memang Tidak terlibat Langsung Akan Tetapi Pada Satu titik Diharapkan Memiliki Pengetahuan Yang Memadai Mengenai Aplikasi ANPK Disini Prasarat Mengenai ANPK Online Atau Pre-requisites Yang Online Disini Atau Daring Ada Komputer PC Laptop Yang Dikunakan Oleh Proktor Kemudian Ada Komputer Klien Bisa Berbentuk PC Bisa Berbentuk Laptop Kemudian Untuk Webcam Ini Tidak Harus Ada Kemudian Terdapat Jaringan Jaringan Internet Bisa Jaringan Wifi Atau Jaringan LAN Kemudian Bandwidth Internet Kami Persyaratkan 12 MPS Dedicated Untuk 15 Klien Dan Terkait Dengan Aplikasi Untuk Online Diberlukan Adanya Aplikasi Proktor Browser Yang Terbaru Versi 20 10 14 Dan Aplikasi Exam Browser Klien Ini Versinya Ini Masih Belum Update Kalau Ya Yang Terakhir 21.09.03 Tidak Salah Tetapi Setiap Ada Pembaruan Aplikasi Kami Selalu Release Melalui Web ANPK Karena Ini Aplikasinya Kecil Aplikasi Exam Browser Ini Kecil Bisa Di Download Nah Kemudian Berikutnya Prasarat Yang Semi Online Disini Kalau Kalau Dari Sisi Dari Sisi Dari Dari Sisi Hardware Atau Atau Infrastruktur Itu Sama Ada Diperlukan Ada Komputer Akan Tetapi Harus Berbentuk PC Untuk Semi Online Komputernya Berbentuk PC Ada Spesifikasinya Tersendiri Spesifikasi Untuk Komputer PC Ada Minimum Requirement Kemudian Ada Komputer PC Atau Klien Untuk Klien Ini Sebenarnya Boleh Laptop Bapak Ibu Sekalian Kalau Untuk Komputer Proctor Yang Semi Online Itu Tidak Kami Sarankan Jangan Menggunakan Laptop Minimal Menggunakan PC Atau All in One Kemudian Menginstall Jaringan Lokal LAN Jadi Jaringan Lokal Karena Memang Hanya Bersifat Lokal Tidak Ada Akses Internet Di Sana Dan Ada Jaringan Internet Atau Wifi Kemudian Aplikasi Yang Digunakan Juga Lumayan Ini Lumayan Banyak Ada Tambahan Kalau Tadi Yang Online Itu Hanya Cukup Proctor Browser Dan Exam Browser Exam Browser Client Kalau Kalau Yang Semi Online Ini Ada Exam Browser Client Sama Ada Exam Browser Admin Ini Setara Dengan Proctor Browser Kalau Di Online Tapi Ada Tambahan Menggunakan Google Chrome Browser Google Chrome Kemudian Ada VHD Dan Virtual Box Aplikasi Virtual Box Minimal Versi 6 Disini Yang Semi Online Ini Kenapa Lebih Banyak Karena Memang Aplikasi Itu Berjalan Di Sekolah Jadi Berbeda Dengan Berbeda Dengan Yang ANPK Online ANPK Online Itu Aplikasi Test Itu Berjalan Di pusat Di server Kami Kemudian Siswa Siswa Peserta Dan Proctor Itu Mengakses Aplikasi Secara Online Aplikasi Test Secara Online Idenya Atau Intinya Adalah Seperti Itu Akan Tetapi Pada ANPK Semi Online Ini Aplikasi Itu Berjalan Di Sekolah Jadi Aplikasi Itu Letaknya Ada Di VHD Di Sini Jadi VHD Ini Kita VHD Itu Virtual Hardisk Itu Sudah Kita Beri Kita Sudah Tanam Aplikasi Test Di Situ Kemudian Untuk Menjalankan Virtual Hardisk Harus Dipasang Dulu Di Virtual Box Jadi Ini Aplikasinya Aplikasi Aplikasi Gratis Bisa Di Download Di Internet Virtual Box Ini Jadi Untuk Menjalankan VHD Harus Dipasang Dulu Di Virtual Box Kemudian Harus Menjalankan Exam Browser Admin Agar Bisa Menjalankan VHD Jadi Aplikasinya Ini Sudah Ada Di Dalam VHD Tetapi Untuk Mengaksesnya Harus Dipasang Di Virtual Box Dan Untuk Membukanya Harus Melalui Exam Browser Admin Nah Untuk Menjalankan Exam Browser Admin Diperlukan Browser Google Chrome Ini Baru Sampai Baru Sampai Proktor Bisa Menjalankan Aplikasi Kemudian Di Sisi Kliennya Diberlukan Exam Browser Klien Memang Yang NPK Semi Online Ini Memang Agak Ribet Kekurangannya Seperti Itu Tetapi Sebenarnya Di Sisi Siswa Di Sisi Siswa Sebenarnya Sama Bahwa Mereka Bahwa Mereka Datang Untuk Assessment Dan Ujian Seperti Tapi Di Sisi Sekolah Di Sisi Proktor Dan Sekolah Memang Infrastruktur Yang Disiapkan Berbeda 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 Ini Topologi Untuk Untuk Sekolah Yang Online Disini Karena Ini Mungkin Terkait Dengan Akses Internet Topologi Topologi Yang ANBK Daring Atau Online Ini Memang Sangat Tergantung Dengan Konektivitas Internet Di Sekolah Yang Tadi Persyaratannya Adalah Dedicated 12 Mbps Dari Internet Melalui Di Melalui Akses Point Melalui Switch Dan Disalurkan Ke Klien Bisa Menggunakan LAN Bisa Menggunakan Wi-Fi Ini Khusus Untuk Khusus Untuk ANBK Online Klien Itu Bisa Mengakses Test Atau Mengakses Test Melalui Internet Dengan Wi-Fi Seperti Itu Ini Berbeda Dengan Kondisi Ini Berbeda Dengan Semi Online Nantinya Nanti Akan Saya Jelaskan Semi Online Nah Disini Yang Topologi Daring Ini Memang Cukup Simple Pada Intinya Adalah Selama Komputer Klien Itu Dapat Mengakses Internet Dan Memiliki Exam Browser Klien Mereka Dapat Menjalankan Test Ini Adalah Topologi ANBK Semidaring Disini Mungkin 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 dari Gambar Memang Terlihat Lebih Rumit Lebih Rumit Dibanding Yang Online Tadinya Jadi Pada Intinya Adalah Server Bukan Server Apa Ya Istilahnya Aplikasi Atau Komputer Proctor Komputer Proctor Yang Menjalankan Aplikasi Itu Harus Dapat Mengakses Internet Sekaligus Sekaligus Dapat Diakses Oleh Klien Nah Masalahnya Atau Kerumitannya Terletak Pada Bahwa Klien Itu Tidak Boleh Mengakses Internet Jadi Akses Internet Ke Klien Itu Kami Tutup Akan Tetapi Di Sisi Lain Akses Proctor Akses Komputer Proctor Itu Harus Memiliki Internet Karena Itu Kami Syaratkan Biasanya Bahwa Komputer Proctor Itu Harus Memiliki NIC Atau Network Interface Card Itu Dua Karena Satu Untuk Ke Internet Disini NIC 1 Disini Untuk Ke Internet Dan NIC 2 Ke Internet NIC 1 Ke Klien Sehingga Dengan Topologi Seperti Ini Memungkinkan Bahwa Komputer Proctor Itu Dapat Mengakses Internet Dan Komputer Klien Atau Siswa Itu Tidak Memiliki Akses Internet Kemudian Selain Itu Jika Di Sekolah Bapak Ibu Sekalian Memiliki Lebih Dari Satu Server Disini Sebagai Contoh Topologi Ini Ada Tiga Server Maka Jaringan LAN Di Satu Ruangan Itu Tidak Bisa Terkonek Atau Terhubung Dengan Jaringan LAN Di Ruangan Lain Atau Di Server Lain Karena Jika Terhubung Maka Aplikasi Tidak Bisa Berjalan Yang Boleh Terhubung Adalah Akses Yang Ke Internet Jadi Silahkan Ketika Untuk Mengakses Internet Ketiga Server Di Sekolahan Dapat Dapat Mengakses Router Router Atau Switch Yang Sama Silahkan Tetapi Jika Di Jika Di Di Tataran LAN Yang Jaringan Di Bawah Ini Mereka Tidak Boleh Saling Terhubung Memang Disini Cukup Cukup Rumit Cukup Rumit Kalau Mungkin Paling Gampangnya Memang Membangun Jaringan Kabelnya Sesuai Ini Kalau Di Sekolah Di Sekolah Memiliki Teknisi Yang Ahli Di Situ Mungkin Tinggal Dan Sekolahnya Memiliki Manageable Switch Itu Kan Tinggal Otak-atik Switch Itu Bisa Hanya Tinggal Duduk Manis Bisa Mengatur Topologi Seperti Ini Tapi Ini Tergantung Sekolahnya Apakah Nyamannya Tetap Membangun Jaringan Yang Seperti Ini Secara Fisik Atau Dapat Dilakukan Secara Virtual Mungkin Bapak Ibu Sekarang Dari Sini Bisa Terlihat Dari Sisi Syarat Persyaratan Prasyarat Aplikasi Kemudian Dari Sisi Topologi Memang Semi Semi Online Lebih Lebih Ribet Seperti Dibanding Online Online Lebih Simple Kemudian Kemudian Mungkin Timbul Pertanyaan Kenapa Kenapa Masih ada Sekolah Yang memilih Semi Online Pertama Karena Memang Semi Online Ini Lebih Apa Sekolah Lebih Memiliki Kontrol Untuk Menjalankan Aplikasi Jadi Karena Ketika Tes Ketika Tes Itu Ketika Tes Terjadi Kendala Kendala Internet Sekolah Online Tidak Begitu Was-was Karena Pelaksanaan Tes Secara Offline Jadi Tidak Tergantung Dengan Koneksi Internet Atau Dengan Kondisi Di Server Pusat Seperti Itu Dan Data 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 Soal Itu Sudah Disinkron Beberapa Hari Sebelumnya Dan Sudah Ada Di Lokasi Tes Memang Antara Semi Online Sama Online Ini Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Seperti Itu Kalau Di Lokasi Bapak Ibu Sekalian Kondisi Internetnya Kurang Bagus Memang Ada Mungkin Ada ISP Atau Ada Jaringan Internet Tetapi Jaringan Internetnya Kurang Bagus Lebih Baik Menggunakan Menggunakan Moda Semi Online Karena Ketika Pelaksanaan Tes Itu Tidak Siswa Mengaksesnya Tidak Tergantung Sepenuhnya Pada Kondisi Jaringan Internet Tetapi Kalau Di SMK Kami Yakin Biasanya Kondisi Internetnya Biasanya Berlimpah Besar-besar Seperti Itu Tetapi Saya Lihat Juga Masih Ada SMK SMK Yang Lebih Memilih Walaupun Mampu Online Tetapi Lebih Memilih Semi Online Karena Memang Semih Online Sekolah Lebih Memiliki Kontrol Dalam Pelaksanaan Tes Seperti Itu Berikutnya Ini Lebih Ke Flowchart Pelaksanaan Aplikasi Semi Daring Yang Daring Yang Online Disini Sekolah Menyiapkan Komputer Proctor Men-setting Jaringan Internet Setting Ini Lebih Kepada Meng-konekkan Komputer Proctor Ke Internet Jadi Komputer Proctor Komputer Klien Dikonekkan Ke Internet Kemudian Mendownload Pre-requisite Yang Didownload Ini Sebenarnya Hanya Hanya Proctor Browser Dan Exame Browser Klien Disini Ketika Perlaksanaan Bisa Menjalankan Proctor Browser Kemudian Memperoleh ID Proctor Dan Password Dari Web ANPK Kemudian Mengaktifkan Mengaktifkan Aplikasi CPT Dari Komputer Proctor Kemudian Menjalankan Tes Dengan Dengan Memilih Daftar Tes Memilih Kelompoknya Kemudian Release Token Seperti itu Kemudian Untuk Untuk Kelompok Tes Diaktifkan Kelompok Tes Yang Yang Sedang Sedang Berjalan Kemudian Siswa Diminta Untuk Login Untuk Tes Dan Melihat Status Beserta Disini Biasanya Yang dilihat Adalah Apakah Sedang Tes Berlangsung Atau Sudah Selesai Seperti itu Dan Sudah Selesai Bisa Mencetak Laporan Walaupun Untuk Online Ini Kadang Tidak Laporan Bisa Dilakukan Tanpa Harus Menunggu Sifah Selesai Jadi Ini Adalah Alur Alur Secara Singkatnya Apa Yang harus Dilakukan Oleh Proktor Agar Tes Bisa Berjalan Lancar Ini Tahapan Tahapannya Dalam Satu Sesi Katakan Seperti itu Dalam Satu Sesi Nah Jika Sesinya Berbeda Maka Proktor Tinggal Memilih Kelompok Kelompoknya Kelompok Ini kan Biasanya Mewakili Sesi Kelompok Jadi Kalau Misalnya Tadi Sesi Satu Sudah Selesai Sesi Dua Mulai Berjalan Proktor Tinggal Masuk Satu Tes Pilih Kelompok Disini Berarti Kelompok Dua Dan Berilis Token Seperti Itu Alurnya Untuk Yang Online Mungkin Untuk Yang Semi Online Disini Memang Lebih Alurnya Lebih Banyak Karena Banyak Yang Harus Dilakukan Dan Dicek Insinya Pada H Minus 3 Maksimal Itu Proktor Melakukan Sinkronisasi Dan Minimal Minimal Beberapa jam Sebelum Tes Proktor Melakukan Sinkronisasi Untuk VHD Ini bisa Dilakukan Download Atau Meng-copy Dari Dari Tim Teknis Provinsi Kemudian Membuat Virtual Membuat Virtual Mesin Atau Mesin Virtual Untuk Menjalankan VHD Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Tadi Ketika Sudah Men-setting Virtual Box Bisa Bisa Ditutup Biasanya Ditutup Kemudian Menjalankan Virtual Box Melalui Exam Processor Admin Seperti itu Kalau Kemudian Ketika Proktor ingin Menjalankan CPT Sink Melalui Exam Processor Admin Dilihat Status CPT Sink Seperti itu Tapi Jika Offline Misalnya Harus Mengecek Kembali Kalau Statusnya Offline Kenapa Seperti itu Biasanya Kalau Statusnya Offline Kalau yang lain Offline Itu bukan Masalah Kemungkinan Karena Belum Saatnya Sinkron Server Pusatnya Belum Aktif Seperti itu Sehingga Statusnya Offline Kemudian Kalau Statusnya Seharusnya Aktif Teman-temannya Sudah Pada Aktif Tetapi Statusnya Masih Offline Server Sekolah Masih Offline Berarti Itu Ada Kendala Harus Dicek Kembali Apakah Itu Terkait Dengan Jaringan Ataukah Setting Virtual Box Yang Salah Seperti itu Jaringannya Juga Apakah Terkait Jaringan Internet Yang Mati Ataukah Jaringan Lokalnya Seperti itu Ataukah Jaringan ESP Di Sekolah Yang Diblok Oleh Kemdikbud Seperti itu Atau Atau ESP Yang digunakan Sekolah Yang Memblok IP Kemdikbud Seperti itu Kemudian Yang Kalau sudah Aktif Bisa Bisa Melalui Melakukan Proses Sinkronisasi Pertama Kali Pertama Kali Intinya Dalam Melakukan Proses Sinkronisasi Itu Mengambil Data-data Yang Diberlukan Untuk Assessment Dari Server Pusat Ke Computer Proctor Jadi Computer Proctor Sebenarnya Ini Adalah Seperti Fungsi Server Fungsinya Sama Seperti Server Pusat Dan Datanya Yang Dihandle Lebih Kecil Seperti Itu Data Data Soal Dan Data Siswa Yang Hanya Untuk Sekolah Bapak Ibu Sekalian Kemudian Ketika Sudah Berhasil Sinkronisasi Prosedurnya Adalah VAD Dikopi Untuk Jadi Backup Kemudian Men-setting Transfer Response Ini Ketika Sudah Selesai Tinggal Menunggu Hari H Ujian Ketika Hari H Ujian Menjalankan Menjalankan Kembali Esam Provisor Admin Kemudian Disini Juga Statusnya Harus Aktif Untuk Bisa Menjalankan Tes Disini Prosesnya Disini Ketika Status Aktif Dan Menjalankan Tes Sebenarnya Sama Dari Sini Prosedurnya Sama Dengan Yang Online Jadi Dari Ketika Riha Menjalankan Untuk Merilis Token Sampai Merilis Token Dan Mencetak Laporan Disini Prosesnya Antara Yang Online Dan Online Prosedurnya Sama Tidak Ada Perbedaan Tetapi Disini Juga Ada Kami Memfasilitasi Juga Sekolah Sekolah Yang Memiliki Infrastruktur Memiliki Memiliki Jaringan Listrik Jadi Sekolahnya Sudah Dialis Listrik Tetapi Tidak Memiliki Akses Internet Atau Jaringan Internet Belum Sampai Ke Sekolah Maka Kita Memfasilitasi Sekolah-sekolah Tersebut Dapat Berpartisipasi Juga Dalam ANPK Kalau Di UN Dulu Adalah Ada Daerah Blank Spot Ini Di AN Juga Masih Ada Daerah Blank Spot Menggunakan Token Offline Masih Kami Fasilitasi Juga Untuk Release Token Juga Agak Berbeda Kalau Yang Normal Memang Release Token Online Kalau Yang Blank Spot Release Token Secara Offline Detilnya Nanti Intinya Prosedurnya Detilnya Masih Sama Seperti Ketika UNBK Hanya Tetap Dilalui Melalui Ini ya Proses Pendaftaran Identifikasi Sekolah Blank Spot Dan Sebagainya Sama Seperti UNBK Demikian Sekilas Penjelasan Dari Saya Mengenai Mengenai Aplikasi UNBK Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Segalan Untuk Waktu Dan Tempat Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Wassalam